Tangis Indy Barents saat memeluk istri Indra Bekti Aldila Jelita yang menunggu Indra Bekti yang masih tak sadarkan diri karena pembuluh darah pecah dan menengenai batang otak. Indy Barents pun mengungkapkan tentang kondisi Aldila Jelita, istri Indra Bekti, yang disebutnya masih syok karena suaminya mengalami pendarahan di otak. Indra Bekti masih harus dirawat di rumah ICU setelah ditemukan pingsan di toilet tepat di hari ulang tahun Indra Bekti pada Rabu 28 Desember 2022. Terlebih sehari sebelumnya, Dila memberitahu Indy dengan antusias rencana kejutan ulang tahun untuk Indra Bekti. Sebagai sahabat, Indy tahu dalam kondisi seperti itu tidak ada kata penghiburan yang tepat untuk bisa diucapkan kepada Dila. Sehingga, memberikan pelukan menjadi cara yang dianggapnya paling tepat untuk memberikan semangat dan dukungan bagi Dila. Enggak, enggak punya kata-kata lain selain pelukan agar dia tahu aku ada buat mereka tutur Indy. Namanya perasaan istri ya, gue aja sahabat enggak kuat, apalagi istri sambungnya. Sementara itu, cipta adik Indra Bekti juga menceritakan tentang saudara iparnya itu saat tahu kondisi Indra. Saya datang, Dila sudah ada, nemenin Indra di IGD. Enggak pernah lepas dia dari Indra, sampai tadi di atas saat operasi nunggu di depan ruangan kata cipta. Kondisinya Dila, Alhamdulillah sudah agak lebih tenang karena Indra juga sudah keluar dari operasi dengan lancar tuturnya. Dalam kondisi seperti sekarang, Indy berharap Dila bisa kuat menghadapi ini semua dan bersiap dengan apapun yang mungkin terjadi. Kita enggak punya kekuatan apa-apa selain doa dan berserah sama yang di atas kata Indy. Diberitakan sebelumnya, Indra Bekti diketahui pingsan di toilet di selak jadwal siaran. Karena tak kunjung kembali, akhirnya pihak keamanan memeriksa toilet di mana mereka mendapati Indra sedang duduk di toilet dalam kondisi pingsan. Indy Banan juga mengatakan, setelah Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit dokter, mengatakan pembuluh darah kepala bagian sebelah kiri Indra Bekti pecah. Namun Indy tak menyampaikan lebih detail bagaimana kondisi dari Indra. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog Berita Sampai. Ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.